Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono, mengungkapkan bahwa pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi 28 November 2022, ada 26 item ranperda program legislatif daerah atau prolekda yang telah disahkan. Pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada 28 November 2022 lalu, telah disahkannya 26 item ranperda prolekda di tahun 2023 yang disahkan. Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono, mengungkapkan bahwa dalam 26 item ranperda prolekda ini, sebagian ranperda ini merupakan pertama kali dimasukkan dan sisanya merupakan hasil revisi perda yang sudah ada. Dari hasil 26 ranperda ini nantinya akan membantu menambah pendapatan asli daerah Kota Jambi di tahun 2023 mendatang. Ke-26 item ranperda prolekda ini telah disahkan oleh DPRD Kota Jambi dan disaksikan secara langsung oleh pemerintah Kota Jambi beserta organisasi perangkat daerah Kota Jambi lainnya. Prolekda DPRD Kota Jambi untuk prolekda tahun 2023 ada 26 item perda, ada yang direvisi dan ada yang baru. Yang jelas yang terutama adalah undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu akan menjadi luar biasa pembahasannya. Nah kenapa? Yang ada semestinya belum pernah dinikmatin kuota contohnya pajak kendaraan berpotong akan pindah di Kota Jambi. Jadi yang berpelat kendaraan kota akan jadi pajak pemerintah Kota Jambi. Ada juga ada yang restribusi yang hilang sama sekali. Contohnya ada tera, tera ulang dan ada yang seperti kir itu akan dihilangkan. Itu sudah masuk dalam subtansi pelayanan mungkin itu. Sandi Jek TV melaporkan